Sudah rujuk ramalan artis Denny Darko, Trawang, Rizky Bilar, dan Lesti Kejoro tetap cerai, tidak teringgarkan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rizky Bilar diketahui telah rujuk usai Lesti mencabut laporan ke DRT terhadap suaminya. Meski demikian ramalan artis Denny Darko mengungkap kemungkinan keduanya bakal berpisah. Denny Darko mengungkap dalam tayangan Youtubenya, Trawangan mengenai hubungan Bilar dan juga Lesti. Menurutnya Lesti memang akan berdamai dengan Bilar, namun perpisahan tidak bisa dihindarkan. Kemarin sempat dia yang menanyakan apakah Rizky Bilar ini nanti akan diteruskan laporannya atau dicabut. Saya tetap menduga dan memiliki satu firasat bahwa Lesti ini akan mencabut laporannya. Ujar Denny Darko dilansir dari Youtube Denny Darko. Sepertinya yang saya duga kemarin apa yang saya ramalkan, dia akan ditahan dan kemudian Lesti akan mencabut laporan. Sepertinya akan terjadi sambungnya. Tapi untuk teman-teman di sini, saya katakan bahwa mencabut laporan bukan berarti dia menyetujui KDRT ya. Tapi bisa saja ada banyak hal, makanya kita akan lihat sambungnya. Sayangnya ini akan berakhir dengan gugatan cerai ini yang saya lihat ramainya. Maka saya lihat bahwa ini adalah satu hal yang tak terhindar akan terjadi perceraian. Tapi perceraiannya kalau saya bilang akan dilakukan dengan senyap kalau bisa damai, pungkas, Denny Darko. Menurutnya Lesti memikirkan nasib anaknya sehingga memaafkan Bilar. Alasannya anak saya karena mau bagaimanapun suami saya, bapak dari anak saya. Beliau juga mengakui perbuatannya. Ujar Lesti Kejora. Dan beliau juga Alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya. Beliau sudah meminta maaf kepada saya. Dan juga keluarga khususnya kepada orang tua saya. Beber Lesti Kejora. Insya Allah keluarga saya, bapak saya, dan ibu saya sangat memaafkan perbuatan suami saya. Sambungnya lagi. Harapannya mudah-mudahan tidak terulang lagi jelasnya. Nuna Maya dan Gading Martin dapat ramalan bikin sedih di Cepang. Nuna Maya dan Gading Martin sangat memelancong ke dunia Kepura, Cepang. Di salah satu lokasi yang mereka kunjungi, Nuna pun maupun Gading menempatkan diri mengambil sebuah kertas ramalan di dalam kotak atau biasa disebut Ong Guji. Setelah membuka kertas tersebut, mulanya Nuna Maya tak paham makna dari tulisan di dalamnya. Dan terang menggunakan bahasa Jepang. Tapi setelah dibantu terjumlah bahasa, menakutkan sadar kertas yang diambil bukan berisi ramalan baik. Jelas tidak butuh, kata Nuna Maya. Rupanya Gading Martin mendapatkan ramalan yang sama bersih dengan Nuna Maya. Mereka lantas mengingatkan kertas ramalan kurang bentuk tersebut di sebuah tiap. Tentas apa suaranya isi ramalan Gading dan Luna? Dari perkataan Luna, hal ini menuju pada waktu kedatangan pasangan hidup mereka. Tadi dibilang apa yang ditunggu orangnya masih lama, katanya ucap Luna. Mendengar ucapan Luna, Gading Martin langsung berpura-pura menangis dan disusul pula oleh mertan kekasih Arinoa itu. Tapi mereka semua sekali tak mempermasalahkan hal tersebut. Gading merasa ini berarti dirinya masih bisa lebih fokus pada pekerjaan maupun keluarga. Sementara bagi Nuna Maya, ramalan kurang baik bukanlah sesuatu yang besar karena rada kehidupan pasti akan terus berpura-pura. Sebenarnya kalau hidup itu enggak mungkin bagus terus. Ya kita mikirnya itu suatu peringatan supaya lebih cepat jaga atau menahan diri untuk enggak melakukan yang enggak baik diuturnya. Sebabkan dengan Nuna Maya, Gading menuju untuk tetap optimis, berdoa, dan berpura-pura dan positif. Peringatan kasus ADNP berulang 9 kali jaga kelas Biki Cora lebih dari 90%. Tidaknya rekan selanjutnya yang mengungkapkan kekecewaan terhadap penjabutan Lestri dalam mencaput laporan KDRT terhadap suaminya mengapa waktu lalu. Pengacara senang kali jaga pun ikut bersuara. Senang kali jaga mengaku sangat daya yang terpedakar yang diambil oleh Lestri. Menurutnya, dia terlalu cepat mengambil keputusan penjabutan. Menurut senang, pelaku KDRT terlebih dahulu harus mendapatkan pelajaran atau sanksi atas apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain. Saya jujur menyayangkan secepat itu laporannya dicabut. Harusnya seseorang itu mendapatkan pembelajaran atau sanksi dari apa yang sudah dia berbuat. Kata Senang. Dia mengatakan jika memang pada awalnya Lestri sudah berniat untuk mencabut laporan kembali. Harusnya dia tidak perlu melapor. Senang menilai lebih baik diselesaikan secara kekebargaan saja. Yang namanya seseorang sudah mendapatkan kekerasan, sudah menjadi korban, dan sudah melangkah dari rumah untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya segala sesuatu sudah diminta kalau memang Lestri awalnya tidak mau sampai ke polisi. Bisa diselesaikan oleh kekebargaan jelasnya. Dia menambahkan bahwa jika memang mengambil jawan untuk melaporkan, maka seharusnya Rizky Milan harus mendapatkan efek jerak. Saat Lestri sudah melangkah ke kepolisian, artinya itu sudah ada efek jerak lanjutnya. Senang kemudian membedakan bahwa tindakan ke DRT adalah kasus yang bisa terulang. Dia telah lama menangani kasus serupa dan dari 90% di antaranya. Senang kemudian itu bisa terulang kembali. Kebanyakan dari beberapa kasus yang saya tangani, baik itu kasus, baik korban, serabriti, atau orang biasa, itu yang kebanyakan berulang. Kebanyakan yang saya tangani 90% itu berulang. Ungkap ayah Salma Fina itu. Senang mengatakan efek jerak harus benar-benar didasarkan oleh para pelaku. Jika semudah itu dimaafkan, maka kejadian berulang sangat mungkin terjadi. Saya rasa sangat-sangat perlu diberikan efek jerak berada pelaku. Karena kalau semudah itu dimaafkan, semudah itu dimaafkan dan semudah itu didamaikan. Saya tidak ingin mendatungi. Karena berdasarkan kasus-kasus yang saya tangani itu semua berulang terutunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!